Musik Sekarang ini kita sudah bersama Pemuka Iyah ya Bunda-Bunda Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, Pemuka Iyah ini Janda di Dusun Kalitengah Desa Oropule, Pemuka Iyah ini memiliki lima orang anak sebenarnya Cuma yang anak kedua itu sudah menikah, sudah dinikahkan dengan yang kedua Yang nomor dua itu sudah menikah Pemuka Iyah itu selagi hari kerjanya apa yang Bu? Kesawah Kesawah, ngarit atau ini Bu? Ngarit, nandur pari, nandur jagung Tergantung ini ya berada, tergantung musim ya Untuk anak yang pertama, laki-laki cowok ya Terus sekarang Pekerjaan, pekerjaannya putranya, pekerjaannya putranya apa? Yang pertama Yang pertama bangunan, reono Kalau ada Berarti serabutan ya Bu ya Tapi untuk sekarang, untuk saiki Saiki berarti ada di rumah Tapi kerja juga kan? Kerja, anu, ajem Ayam Terus anak yang ketiga Masih sekolah Masih sekolah Masih sekolah Kemudian yang nomor empat Nomor papat Nomor papat masih sekolah Masih sekolah Kemudian yang paling cilik dewe Sekolah juga Kelas berapa yang paling cilik dewe? Kelas dua Kelas dua Terus untuk kehidupan sehari-hari Mendinone Untuk yang di maem Ya, ngelak koli ini Moli Terus Apa? Ngurumput Ngurumput itu Digawai Ternak es apa? Ternak es wong Ternak es wong Terus dirawat Pemukai Terus ternak itu Ternak apa? Anu apa? Pedus Kambing 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 Sapi Sapi Bagi hasil ya ibu ya Hasilnya bagi hasil itu ya Terus Untuk Sembako Untuk sembako Untuk Untuk maem tiap hari Untuk makanan sehari-hari Selain ibu Apa? Ngurumput Ngurumput itu sebenarnya Hasilnya berapa? Satu Kalau boleh tahu non sehu Hasil satu hari ini berapa? Mulai pagi jam berapa? Sampai jam berapa? Mulai jam petok Sampai jam belu Jam tujuh Sampai jam delapan Itu dapat Penghasilannya berapa ibu? Muka sawah itu 12.500 12.500 Satu hari Setengah hari apa satu hari? Jam 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 Bu selama ini Jenengan ini gak Kepikiran aku kepengen Dodolan Jani pingin Cuma terbentur biaya Ya Bu ya terbentur biaya Oke Ini kami Dari Relawan Bolo Wadon Pengen Membantu ibu untuk Hari ini Kepengen Membantu ibu Membantu apa aja Mbak Putih Kita disini Nanti kita Menyelami kehidupan ibu lah Kita belajar dari ibu Gimana sih perjuangannya Menghadapi hidup seorang diri Tidak ada suami Kita juga para perempuan Kita sesama perempuan ini Ingin Berbagi kasih sama ibu Ini Wonder Woman juga lah ya ibu Sudah ditinggal Bapak Bapak meninggal Sudah Piro Sue Sudah berapa lama Piro tahun Terus pirang tahun 8 tahun 8 tahun ya ibu ya Bapak sakit Berarti meninggal Karena sakit ya ibu ya Meninggalkan 5 orang anak Yang pertama Usia ini Piro bu Umurnya Piro anak yang pertama Piro Piro 22 Terus kemudian Anak yang kedua Sudah menikah Berarti barusan menikah ya 5 tahun 5 tahun Ya mudah-mudahan Anaknya Segera diberi Nomongan ya ibu ya Saat itu Anaknya yang kedua Menikah umur berapa 2000 Umurnya Umurnya Anaknya saat menikah Umur 14 Umur 14 Masih Masih nih ya Masih dini Sebenarnya kalau umur 14 itu Masih Masih kecil Masih anak-anak tingkat SMTP ya Ya SMP Usia SMP Tapi sudah menikah ya Kemudian Sing ketiga Anak sing nomor telu Sekolah Dik Madrasah Mondok Atau Sing nomor telu SMP SMP ya ibu ya Oke mbak putri Kita dilanjut Ibu ini Sudah ditinggal suaminya Selama 8 tahun Kemudian ibu ini Selama 8 tahun Kesana Sampai setitik ini Ibu Menghidupi Putra Nelimo Ya ibu ya Putranya Lima Sendiri Ada juga Bapaknya ya ibu ya Yang sepuh di dalam ya Bapak lagi sakit Atau Sehat-sehat Sehat Alhamdulillah Di dalam ada Bapak usianya Berapa ibu Bapak Orang tuanya Bapak dari ibu Bumukai Sampai belakang sana Kalau lain dari WC itu tadi WC tradisional itu tadi Berarti Apa untuk buang air besarnya Harus di sungai Sungainya Sebelah mana Bapak dari raja Terima kasih katanya Katanya With